Aduh putih-putih disana enggak tahu apa gimana caranya ke belakang ya untuk penunggu yang ada di sini barangkali ada Allah oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sedulur-sedulur gancas dimanapun berada semoga sedulur-sedulur gancas selalu sehat dan selalu dijaga sama Allah dilindungi sama Allah dimanapun sedulur gancas berada dan semoga selur-sedulur gancas semua terhindar dari yang namanya virus Covid-19 ya seluruh sehat selalu saya pada malam hari ini saya berada di apa ini jalan jenderal jalan R Sudibyu kelurahan lemah abang sama Tanindramayu ke Bapak Tanindramayu ya jenderal lemah abang tapi situasinya hujan misalnya jadi nanti ada satu bangunan yang katanya disitu disinyalir terdapat genderal ya sama mahluk halus yang sering terlihat sih katanya anak kecil sering kalau tiap malam tuh ada penampakan anak kecil genderal di jalan ini dari satu rumah yang kosong gak dihuni dulunya bekas asrama security katanya dari informasi yang saya dapat masyarakat yang dekat dengan bangunan ini oh iya saya digit disini gak sendirian karena saya juga butuh temen ada saya Rizky Rizky nungguin motor saya Rizky wek nungguin motor ya wek nanti saya akan sendirian ke bangunan itu untuk mengeksplore tempat atau bangunan yang katanya ada penghuninya penghuninya yaitu kenderwo gudis kun sama penampakan anak kecil katanya tapi yang gak tahu juga sih dari sumber yang saya dapat informasi yang saya dapat seperti itu ceritanya jadi tiap malam juga kalau habis maghrib atau habis insrah jalan ini tuh sepi ya bisa yang sedulur gantus lihat sepi tepatnya di gang pertama bunyuran adipura indramayu ya oke sedulur gantus dimanapun berada tetap dukung channelnya gantus tv dengan cara subscribe ya kemudian bunyikan lonceng notifikasinya juga terus bantu bagikan juga ke media sosial lainnya like video videonya gantus tv kemudian ya tontonlah setiap video videonya gantus tv oke jadi nanti saya akan eksplor atau telusuri bangunan itu ada apa aja di dalamnya dan apakah memang ada penampakannya di situ oke nanti kita telusuri kita pause dulu oke hujannya udah mulai reda jadi saya jalan menuju tempat atau rumah yang katanya ada penunggunya itu oke untuk Rizki tuh jauh disana nungguin karena suasanya hujan jadi nunggunya agak jauh nah disini gak ada tempat untuk berteduh di sekitaran yang dekat bangunannya oke jadi ini untuk bangunannya sebelur oke 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 untuk akses masuknya cuma bisa lewat samping katanya oke kita lewat samping sebenernya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan gak ada ular ya oke oke kita udah ada di samping bangunannya ini lewat mana ini iya ini iya aku bodoh banget bayang nggak ya Oke itu dikembok kayaknya lewat mana ini dikembok oke ada jalan dari samping waduh nggak bisa sedulur kayaknya nggak bisa kalau lewat situ sempit kalau balik lagi balik lagi ada jendela sih dari luar sih masih luar untuk arsitekstur bangunannya sih masih mirip-mirip bangunan Belanda ya Oke saya kembali lagi karena dari luar dari samping sebelah utara nggak bisa lewatnya dari sini kayaknya oke yang katanya di pohon mangga ini yang sering terjadi atau yang sering ada interaksi atau penambakan mengeru katanya ya nggak tahu juga sih terlihat nanti apakah ada penampakan-penampakan atau interaksi dari penunggu yang ada di sini oke lewat mana ya ini tinggi banget sedulur semak-semaknya lewat mana lewat mana oke bismillah bismillah disitu harus lewat jendela sedulur semak-semaknya oke 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 ini nggak bisa lewat situ harus lewat jendela sedulur oke oke jendela oke 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 ini hanya ada akses atau bisa susah susah enak-semaknya dan cuma bisa lewat daripada suport lu 官 debut saya masuk dulu saya pos dulu ya sedulur ya oke sekarang saya sudah berada di dalam rumah ini atau bangun ini dan disini ini kamar yang pertama bisa sedulur lancas lihat saya sendirian disini disitu ada kipas Assalamualaikum oke kita keluar dari kamarnya ini menuju ke ruangan pertama jadi dalam situasinya seperti ini sedulur ini ada apa ya saya penasaran dengan oh ini bemper mobil kira ini ini senjata saya pikir ini tuh bemper mobil ada disini ada dispenser 2 udah gak kepake disini juga televisi-televisi jaman dulu ada kecowa juga dan disini ada logo atau lambang dari Indonesia tanah air kita negara tercinta kita kenekat-kenekat yaitu Garuda disini juga ada bekas-bekas net kayaknya poli poli disini juga ada kursi yang kripi pak li assalamualaikum oke kita masuk sebelum jadi untuk bangun disini seperti ini oke pencahayaan satu aja oh iya bener saya mau kasih tau juga kalau sekarang beberapa oke lihat enggak pencahayaannya setelah kilo oke flashnya oke saya matiin dulu wah gelap banget jadi sekarang jam ayo dong fokusnya pokoknya jam kosong-kosong lewat 8 detik jam kosong-kosong lewat 9 detik eh fokusnya apa sih jam oh itulah pokoknya jam 9 eh jam 9 jam 12 lewat 12 lewat 9 detik tuh kan ya bener sih katanya disini tuh assalamualaikum ntar kita ambil bagian dalam kamar dulu kosongan sedulur gak ada apa-apa tuh gak bagian luar yang tadi saya dari luar itu semak pelukar sih oke oke saya denger tadi ada suara kayak ketawa perempuan oke bodo amat iya jadi disini bisa kita lihat ini baju-bajunya security ya saya dengar ya oh perumbu log subdrive indramayu jadi ini tempatnya security asram security security disitu juga ada komputer disini juga ada apa nih barang-barang apa apa ya ini sepala sekolah pimpinan administrasi tingkat lanjutan oh ini juga ada buku-buku tingkang buluk ini cindera mata lpk sains komputer ini juga sama cindera mata ada nama-namanya juga untuk staff disini ada juga foto-foto buku-buku sama baju-baju yang ketahun gak pakai untuk keluar ini juga ada satu ruangan lagi seder itu bagian kamar mandi atau bagian luar kayaknya oh ada gitar siapa yang mau gitar-gitaran kalau keluar itu gak bisa diakses ya dulu ini matep-atepnya udah mau jatuh yalah tadi sini aja dulu ini ruang tengah sederhana kayak ada satu ruangan lagi disini assalamualaikum oke sini ada plastik wah ada rancang tapi gak ada kasurnya oh ini kasurnya mungkin di sebalik cermin ada penampakan mungkin itu juga ada foto perempuan cantik tapi gak saya mau deketin ada kayu-kayu tas ada rak juga ada adepnya udah pada mau jatuh maaf ya kalau suaranya gak sekenceng biasanya kalau mau akses ke sebelah sana lewat mana ya oke ada baterai ada baterai ada baterai dulu baterai HP Nokia ada ruangan lagi sih tapi di belakang tapi ini kayaknya udah dipaku dan gak bisa diakses keluarnya gimana masa sih harus lompat lagi gimana ya pengen sih ke belakang sana karena ada bangunan lagi dari sana itu saya penasaran apa disini gak ada kalender ya kalender atau apa ini alhamdulillah saya tenang kalau ada ini alhamdulillah saya tenang kalau ada ini oke gak ada kalender ini terbengkalenya kapan ya ini juga ada kayak semucap album fokusnya ngunci sendiri sih jangan ngunci sih oke saya denger dari belakang ada suara atau pergerakan saya masih di ruangan tengah untuk akses ke belakang saya pengen tahu dimana caranya dimana caranya ke belakang untuk penunggu yang ada disini barangkali apa Allah sebelum bisa dilihat saya tadi mau nanteng 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 sedikit sih sekarang kali ada oh ada suara golongan anjing juga padahal saya tadi udah ngeliat air kursi disana udah tenang ternyata saya taunya mau sedikit sedikit mau sedikit nanteng ternyata benda ini catoh beneran tadi disini ya tadi berdiri berdiri disini oke saya ambillah sederhana yang cindra mata tadi saya berdiri lagi mendulilah saya disini sendiri enggak ada siapa-siapa oke saya sendirian disini enggak ada siapa-siapa enggak ada hal tapi tadi yang tadinya ini berdiri disini tadi saya pas mau nantang nantang dia jatuh tadi saya berdiri lagi tadi benda itu saya berdiri lagi oke carinlah bodo amat berarti bener disini ada pergerakan atau ada interaksi jadi disini ada bangunan maksudnya ada ruangan lagi sebelum lewatnya mana dengar suara lelongan anjing suara lelongan anjing berarti memang ada interaksinya oke masih berdiri saya enggak takut saya bukan takut tapi penasaran oke 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 mau parangkali mau ada pergerakan lagi atau ada interaksi lagi parangkali gitar itu mau berdiri atau ini melayang saya penasaran sampai di belakang tapi ini enggak bisa lewat udah terblokir sampai cuma pergerakan itu aja jatuh ini deh wah disini agak bahaya oke 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 sumpah saya gelapin barangkali ada penampakan ini saya banyak suara kondera ini udah sapi disini udah tak seperti itu aja gak gak ada lagi oke setelun jadi seperti itu aja kayaknya untuk pelusuran di tempat ini saya udah telusuri semua bangunan disini maksudnya ruangan-ruangan disini yang katanya ini tempat asrama dari security yang terbengalai dan angker banyak atau ada masyarakat yang masyarakat sekitar yang menyaksikan bahwa disini ada penampakan atau ada interaksi dari ya itu kendurwo katanya dan anak-anak kecil dan sekarang saya jam 16 lewat disini sendirian tadi ada pergerakan cuma ini catuh cuma gitu aja dan ya seperti ini yang ada oke jadi seperti itu aja penelusuran pada malam hari ini di bangunan yang katanya angker oke seluruh gancas dimana pun berada tetap dukung channel gancas tv dengan cara subscribe dan share kemudian bunyikan lonceng notifikasinya juga untuk pemberitahuan video-video selanjutnya dari gancas dan dukung juga channelnya youtuber indra mayu youtuber kesenian art budaya rew atau black no seperti singker tv nktv juara pro istuwir wana praya ranginang tv sampai mana tadi oh iya dkd channel ada luga agung agfc official atau lansip official dan wifantown ada juga darso op dan tetap yang paling utama subscribe gancas project yaitu channelnya gancas juga tetap dukung channelnya gancas 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 official juga oke terima kasih seluruh seperti itu aja pengusuran pada malam hari ini ada interaksi ini jatuh tadi dan seperti ini situasinya di dalam bangunan ini terima kasih udah nonton video kali ini selamat malam selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati